Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID nah di video kali ini kita akan cek masalah pada rolan listrik saya ya oke bisa teman teman lihat saya menggunakan hp ya untuk pengecekannya oke saya akan colokan dulu ke listrik yang ada di dapur oke ada listriknya ya ada dayanya bisa teman teman lihat hp nya nyala yang ditandai dengan ada logo petir ya pada baterainya oke logo petirnya hilang sekarang dicolokan logo petirnya ada lagi berarti ini ada listriknya oke sekarang kita lanjut untuk cek untuk rolan nya nah ini rolan nya kita colokan ke listrik nah bisa teman teman lihat ini rolan nya gak nyala ya untuk lampu indikator nya mati dan sekarang kita akan coba untuk cek pada casan handphone lagi oke hp nya gak mau nyala ya bisa teman teman lihat oke jadi ini sudah jelas rolan nya ada masalah ya pada kabel nya tuh apabila dicolokan ke listrik yang ada di dapur sudah menyala lagi oke sekarang kita akan cek untuk pada colokan nya ya ya mungkinan kabel nya putus pada colokan nya dan ini biasanya sering terjadi pada rolan listrik seperti ini ya karena kualitas kabel yang jelek ini tidak ada yang putus ya semuanya nyambung oke kita cek pada rumah nya ya kita bongkar tuh kabel nya nah untuk disini pun sama ya kabel nya tersambung saya dekatkan dulu ke kamera ya nah bisa teman teman lihat ini kabel nya nyambung ya keduanya tidak ada yang putus jadi kemungkinan besar ini putus putus di tengah kabel nya ya jadi bukan putus pada sambungan seperti ini jadi putusnya pada tengah kabel nya ya dan ini sering terjadi pada rolan kabel seperti ini kenapa? karena sering ditarik ya jadi kita sepertinya tahu untuk kapasitas panjangnya ini berapa meter tapi karena dikira macet padahal sudah mentok kemudian kita paksa tarik ya jadi sehingga putus di tengah tengah ya nah disini kita akan ganti tentu saja ya untuk kabel nya disini saya menggunakan kabel telepon ya kenapa saya pakai kabel telepon karena ini lebih kecil dan lebih bagus ya ini bisa teman teman lihat isinya tembaga ya dan juga bukan serabut berbeda dengan bawaannya berbawaannya kan serabut ya nah ini tembaga tunggal seperti ini dan ini saya pakai kabel telepon dengan 3 ya 3 cabang seperti ini ya oke sekarang ini kita akan potong dulu dan nanti fungsinya saya akan jelaskan ya kenapa saya menggunakan kabel telepon dengan 3 cabang oke dan sebelumnya kita potong terlebih dahulu ya karena ini sangat alot ya untuk kabel telepon tidak bisa disobek ya jadi kita gunting saja seperti ini dan jangan lupa hati-hati ya untuk mengguntingnya jangan sampai mengelupas ke kawat tembaganya ya jadi kita gunting kulitnya saja oke yang ininya pun sama ya kita gunting karena ini tidak bisa disobek ya berbeda dengan kabel yang lain ini agak susah ya emang emang desainnya seperti ini agar lebih kuat untuk kabel telepon nah kemudian untuk yang satu ya yang tebal kita potong lebih pendek ya jadi untuk yang tembaganya yang dua yang tembaga lebih panjang ya kemudian yang kawatnya lebih pendek kita bakar dulu ya ini sebenarnya ini sering terjadi ya untuk kabel rolan seperti ini yang pertama karena memang kualitas kabelnya jelek dan serabut juga yang kemudian sebenarnya kita tahu kapasitasnya panjangnya berapa karena fungsinya kan menjangkau untuk rolan gini kan menjangkau listrik yang jauh ya jika kita membutuhkan daya listrik tapi jauh ke arus listrik ya biasanya pakai kabel rolan seperti ini nah kadang kita lupa ya sebenarnya sudah tahu ini jaraknya 5 meter misalkan untuk kapasitas rolan nya tapi biasanya suka agak mentok gitu jadi kita paksa tarik sehingga ada putus di tengah kabel ya nah ini seperti ini ya untuk pemotongannya nah ini untuk kabel kawatnya nanti kita akan lipat jadi fungsinya nanti saya akan jelaskan ya untuk fungsi kabel kawat yang ini tentu saja untuk yang dua yang tembaga fungsinya untuk aliran listrik ya nah untuk yang kawat ini sebenarnya bukan dipungsikan untuk grounding ya karena memang di bawaannya pun cuman dua kabel ya bukan tiga kabel nah jadi hasilnya seperti ini ya setelah kita lipat untuk kawatnya nah ini sudah kedua ujungnya sudah dilipat seperti ini nah kemudian untuk kabel yang bawaannya kita bongkar ya kita bongkar terlebih dahulu dari colokannya dan kenapa alasan saya menggunakan kabel telepon ya karena memang banyak kelebihannya untuk khususnya untuk rolan seperti ini ya karena yang pertama ini kabel telepon ini lebih kecil ya sehingga kita bisa menambah ukuran dari rolan nya dan misalkan untuk kasus saya ini ya untuk rolan saya ini kapasitasnya maksimal panjangnya 5 meter ya bawaannya nah ini setelah saya pakai kabel telepon saya otomatis bisa menambah ukuran ya sampai 50% ya dari tadinya 5 meter saya menambah ukuran menjadi 7 meter ya dan setelah saya ganti 7 meter ternyata masih banyak ruang kosong di dalam ya kemungkinan besar bisa sampai 8 sampai 9 meter untuk maksimalnya ya nah sekarang kita buka untuk kabelnya ya karena ini kabel bawaannya sebenarnya serabut ya jadi gede-gede cangkangnya doang ya padahal dalamnya serabut dan kecil ya sekarang kita ganti pakai kabel telepon kita buka dulu untuk kabel bawaannya seperti ini ya dan disini saya menggunakan kabel telepon dengan cabang 3 jadi yang satunya saya fungsikan untuk menahan ya jadi apabila tertarik ini tidak akan putus untuk kabelnya untuk kabel dayanya ya karena ditahan oleh kabel yang kawat ya jadi sebelumnya kita buka dulu untuk kabel bawaannya seperti ini ya jadi jangan skip videonya ya tonton videonya sampai habis biar teman-teman gak ketinggalan untuk eee cara penyambungannya ya karena nanti yang lebih penting ini cara penyambungannya nah kemudian kita masukin dulu ya masukinnya lewat dalam itu ke bawa teleponnya ya nanti tarik di bagian belakang ya nah disini masukinnya lewat dalam ya kita percepat saja untuk bagian ini nah jadi kita tarik saja setelah masuk seperti ini ya nah kemudian nanti kita akan sambungkan untuk seluruh kabelnya ya kita sambungkan untuk kabel dayanya dulu ya untuk kabel tembaganya kita sambungkan ke fittingnya seperti ini ya cukup dimasukkan saja ya ini seperti ini pada tempatnya ya nah kemudian kita sambungkan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan ya kalau teman-teman punya solder silahkan pakai solder ya kalau gak ada diikat saja seperti saya ini ya nah yang penting harus pas ya karena nanti juga kita apa kita gencet pakai plastik ya nah seperti ini setelah diikat kemudian kita pasang plastiknya diikatnya dan di sini di plastiknya ada kode A A sama C ya jadi jangan sampai terbalik kita lihat yang sudah terpasang ya ini AC kemudian dibalik CA ya berarti otomatis yang ini AC ya karena ada jepitannya ya untuk nanti untuk konektornya ya nah seperti ini nah ini kemudian konektornya konektornya sudah dilipat ya kemudian dimasukkan ke dalam plastiknya ya nah seperti ini dikaitkan seperti ini setelah teman-teman lihat di layar ya nah kemudian kita pasangkan pada kabel yang sudah diikat tadi ya jadi kabelnya tepat pas pada konektornya seperti ini ya ini untuk konektornya nanti ya untuk yang kedua ini konektor yang A dulu nah jadi yang A kita konektor pakai ke A lagi kemudian kita kencangkan pakai skrup seperti ini ingat ya jadi kodenya sesuai pada konektornya ya jadi konektor A disambung ke konektor A juga ya nah seperti ini kemudian kita pasang kabel untuk yang ke C ya untuk konektor C kita sambung seperti ini nah nanti seperti ini jadi kita pasangkan dulu pada lubang yang sudah disediakan ya dan sekali lagi kalau bila teman-teman punya solder ini lebih bagus pakai solder ya lebih kuat kita ikat seperti ini kemudian kita masukkan pada soketnya ya pada tempatnya yang sudah disediakan jadi harus benar-benar pas ya jadi apabila tidak pas nanti susah ya dipakainya bisa jadi terlalu sempit atau terlalu longgar ya jika kita colokkan barang elektronik ke fitting ini jadi pemasangannya harus benar-benar pas seperti ini kemudian kita kita coba ganja lagi ya kita pasang lagi untuk plastik konektornya dan kodenya CA ya karena yang tadi AC sekarang CA nah seperti ini ya kita coba dulu setelah pas baru kemudian kita masukkan untuk konektor dari kode C nah kita masukkan konektor pada kode C seperti ini ini fungsinya biar ini ya kenapa dipasang kode dan untuk konektornya berbeda biar ini arusnya negatif positifnya jelas ya tidak tertukar nah seperti ini oke setelah terpasang kemudian eh kita kencangkan pakai baut ya nah nah untuk baut yang ini khusus ya untuk baut yang ini kita gunakan juga untuk mengunci kabel yang ketiga ya nah jadi kabel yang ketiga kita masukkan ke dalam baut ya nah dan ini untuk kebal dayanya kenapa ini kebal daya lebih panjang jadi biar kebal daya renggang ya jadi apabila tertarik tidak kencang jadi masih ada renggang gitu jadi gak ada putus nah jadi nanti seperti ini ya fungsinya ya oke nah jadi apabila kabelnya ditarik yang kencang itu kabel ini kabel kawatnya ya sementara untuk kebal dayanya tetap longgar ya jadi tidak akan putus apabila tertarik tertarik sekencang apapun ya oke sekarang kita kencangkan kita masukkan saja untuk skrutnya kepada kawatnya dulu biar mudah untuk mengencangkannya ya seperti ini sekarang kita kencangkan kita pasangkan untuk skrutnya nah kenapa dipotongnya lebih pendek ya jadi karena fungsinya untuk memperkuat untuk menahan ya menahan tarikan apabila kabelnya tertarik ya nanti kabelnya tidak akan putus di ujung di sambungan ataupun di tengah nah seperti ini ya hasilnya nah jadi untuk kabel dayanya tetap longgar jadi yang kencang cuma kabel kawatnya nah seperti ini jadi apabila ditarik sekuat apapun itu kabel dayanya tetap longgar ya nah kita coba tarik nah seperti ini ya teman-teman jadi yang kencang itu kawatnya ya apabila ditarik jadi kabel dayanya tetap longgar jadi aman ya tidak akan putus apabila terkarik sekencang apapun nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat saya sudah coba tarik-tarik ya tidak terpengaruh ya untuk kabel dayanya tidak tertarik jadi aman tidak akan putus di ujung di sambungan ataupun pada tengah ya di bagian tengah kabel nah jadi seperti ini oke setelah tersambung kita lem ya untuk bagian kawatnya takutnya terkena konektor ke konektor teman-teman bisa pakai seal tip bisa pakai seal tip plus kabel karena saya agak punya jadi saya pakai lem lembak aja ya yang penting terhalang tidak langsung menyambung ke konektornya dan apabila tersambung pun ini aman ya tidak akan nyetrum kenapa karena untuk nanti di bagian colokannya ini kita tidak skrup ya untuk di bagian colokannya kita kaitkan pada plastik yang ada pada colokannya ya nanti bisa teman-teman lihat di bagian sambungan untuk colokannya ini untuk lebih aman saja seperti ini ya nah jadi agar tidak menempel ke konektor ini sebenarnya agak jauh ya tidak mungkin menempel tapi ini untuk jaga-jaga saja untuk double ya double kehatian nah sekarang kita kencangkan saja nah untuk bagian ini kita percepat saja ya nah kemudian banyak yang bilang katanya kabel telepon itu keras ya jadi tidak susah kalau digunakan pada rolan listrik seperti ini ya nah sekarang kita buktikan apakah memang kabel ini keras ya nah ini teman-teman lihat kita akan putar nah bisa ya bisa diputar ya jadi bisa tergulung meskipun keras memang yang keras itu sebenarnya bukan kabel dayanya ya bukan kabel tembaganya tapi yang keras itu kawatnya ya kawat yang tadi saya fungsikan untuk menahan tarikan ya jadi apabila tertarik ini untuk kabelnya tidak akan putus karena kawatnya yang diikat ya jadi kawatnya yang tertarik kencang sementara untuk kabel dayanya tetap longgar nah kemudian kita akan sambungkan pada colokannya ya nah fungsinya sama ya untuk kabel yang kawat untuk yang kawatnya kita ikat kita kaitkan pada bagian colokan ya di bagian colokan sebenarnya ada pengait sekarang kita pasang untuk kabel yang ketiga terlebih dahulu nah disini bisa teman-teman lihat ya di sini ada plastik untuk mengganjal kabel ya fungsinya tapi kita gunakan untuk mengaitkan kawatnya seperti ini bisa teman-teman lihat ya sudah kencang nah nah jadi sama-sama menarik ya jadi fungsinya untuk tarikan untuk menahan apabila tertarik tidak sengaja tertarik jadi kabel dayanya tidak putus ya karena kabel dayanya tetap longgar apabila tertarik sekuat apapun ya karena tertahan oleh kabel kawat ini nah seperti ini ya oke sekarang kita pasangkan untuk kabel dayanya kita pasangkan ke colokannya ya ya teman-teman sudah bisa ya lah untuk untuk memasangkan dayanya untuk pasang kabel teman-teman pasti sudah biasa ya usahakan ya untuk kabel dayanya ini untuk untuk pemasangannya harus benar-benar kuat ya nah jadi begini setelah ketiga kabelnya terpasang ya pada colokan jadi seperti ini untuk posisinya sekarang kita tinggal kencangkan saja kita paskan saja pada posisinya ya nah seperti ini ya dan pastikan untuk kabel dayanya tidak terjepit ya ya nah seperti ini kita paskan terlebih dahulu sebelum kita kencangkan oke jadi seperti ini ya selain terjepit juga harus longgar ya karena nanti api bila tertarik ya tidak sengaja tertarik ini kabel dayanya tidak copot ya dan tetap pada posisi rilek ya atau longgar jadi yang kencang itu hanya kabel kawatnya karena memang fungsinya kabel kawatnya untuk menahan dari tidak sengaja tertarik ya nah seperti ini ya ini bisa teman-teman lihat sangat rapat ya saya dekatkan lagi ingat ya untuk kabelnya harus rilek ya untuk kabel dayanya tidak boleh terjepit juga kita cek ulang lagi kita harus benar-benar pas ya untuk listrik ini tidak boleh sebagai sembarangan ya harus lebih hati-hati karena ini untuk digunakan bukan hanya untuk kita gunakan ya bisa juga istri kita untuk menggosok gosok pakaian menyetrika pakaian biasanya menggunakan Roland ini ya jadi saya harus benar-benar hati-hati untuk pemasangan listriknya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya setelah digerapas dan aman baru kemudian kita kencangkan seperti ini nah saya coba tarik aman ya kita tarik sekencang apapun juga ya untuk kabel dayanya tidak putus ya karena ada kabel kawat yang menahan tarikan ya dan ini untuk kabel kawatnya sangat besar dan keras ya jadi tidak mungkin kalah ya jika ditarik nah seperti ini ya setelah kita pasang kita akan coba lagi di dapur ya kita akan colokkan nah bisa teman-teman lihat ya lampu indikatornya menyala kita jadi berhasil ya kita sudah ganti menggunakan kabel telepon nah ini mati ya untuk lampunya kita coba colokkan lagi nah bisa teman-teman lihat menyala ya oke kita akan coba tes lagi menggunakan handphone ya untuk handphonenya apakah berhasil ya jangan-jangan lampu indikatornya aja yang nyala ya nah berhasil ya bisa teman-teman lihat tapenya menyala oke mungkin videonya terlalu baru tele tele dan terlalu panjang ya karena ini saya kesulitan sebenarnya eh dalam proses penggantian kabelnya khususnya ya karena ini kabelnya sangat keras untuk kabel telepon tapi ini sepadan dengan hasil yang hasil akhir yang didapatkan ya terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih